Anda masih bersama Syed Faramandia di seputar Bandung Raya Malam, pemirsa air sumur mulai mengering. Warga di Kabupaten Cianjur terpaksa harus mencuci di sungai. Sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka masih gunakan air sumur yang semakin surut. Desa Cimanggu, Kecematan Ciba, berkabupaten Cianjur setiap paginya. Mereka terpaksa mencuci di aliran sungai Cikondang, mengingat debit air sumur di rumah mereka yang terus berkurang. Hampir mengering, sumur-sumur milik warga sejak dua bulan terakhir, membuat mereka kesulitan mendapatkan air bersih di musim kemarau ini. Menjaga ketersediaan air bersih untuk kebutuhan mencuci maupun mandi, warga pun terpaksa harus memanfaatkan air sungai. Ini sudah berapa lama, Bu? Kemarau. Mulai kemarau. Sudah hampir dua bulan. Dua bulan? Kalau ini, sebut? Selain untuk kebutuhan mencuci, sebagian warga yang memang sumurnya sudah benar-benar kering harus pulang pergi turun ke sungai untuk membawa air. Aktivitas ini dilakukan setiap harinya di pagi dan sore hari, demi bisa mendapat pasokan air kebutuhan di rumah mereka. Sementara akibat kondang pun alami penurunan, sehingga dikhawatirkan kondisi kekeringan yang bisa mengancam sejumlah desa di sepanjang aliran sungai Cikondang di Kecamatan Cipeber. Berharap ada bantuan, berharap ada bantuan pasokan air bersih, warga untuk sementara memanfaatkan air sungai untuk mencuci dan mandi. Sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka memanfaatkan air sumur yang masih tersisa. Heri Setiawan, Bandung TV